Jatuh cinta, putus cinta adalah kisah biasa dengan cerita tentang rasa yang tak pernah jadi biasa. Maka wajar jika KD dan Raul begitu antusias menunjukkan perasaan cinta mereka yang makin menggebu. Meskipun putusan cerai Raul dan Saha belum disahkan oleh pengadilan negeri Timur Leste. Kuatnya cinta diantara KD dan Raul sepertinya membuat pasangan ini harus kembali merajut kisah cinta mereka. Putus pada 11 April lalu nyatanya membuat keduanya justru merasa sulit dipisahkan. Sehingga bulan Juni kemarin pasangan ini kembali merangkai cinta mereka. Jika dahulu KD dan Raul masih malu-malu menunjukkan kemesraan diantara keduanya. Namun kemarin pasangan kekasih itu sudah berani unjuk gigi atas romantisme cinta mereka. Bahkan KD dan Raul tak segan melakukan kecupan mesra di hadapan rekan media meskipun banyak pro dan kontra atas jalinan cinta keduanya. Ya kalau pro kontra itu kan pasti ada. Saya benar-benar gak mau berpikir. Saya mau realis aja lah gitu loh. Saya mau menjalankan sesuatu yang memang sewajarnya orang pacaran. Kalau resiko semua orang hidup pasti ada resikonya gitu loh ya. Karena dari setahun yang lalu saya juga punya kehidupan yang sangat-sangat dramatis sampai pemberitaan yang sangat-sangat overlapping di mana-mana. Itu udah jadi bagian hidup saya gitu loh. Kalau misalkan ada opini yang terbentuk saya buruk, saya terima. Ada hal-hal yang jangan jadi, bukan menjadi panutan orang yang matut dicontoh, saya terima. Yang penting Allah menyayangi saya udah itu aja. Hanya cinta yang ku punya. Hanya cinta yang ku punya.